Sementara itu pemirsa Bupati Jember Hendi Siswanto membeberkan penyebab keterlambatan pembahasan RPJMD. Selain masalah SOTK, terlambatnya APBD pemerintahan sebelumnya juga sangat membebani pemerintahan Bupati Hendi. Oleh sebab itu, ia terus melakukan koordinasi dengan DPRD agar RPJMD segera disahkan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, Pemkap Jember dan DPRD Jember melakukan sidang paripurna secara terbatas, dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Jember tahun 2021 hingga 2026. Menurut Bupati Jember Hendi Siswanto, proses ini adalah hasil kerja keras Pemkap dan juga DPRD, meskipun ia mengaku ada keterlambatan. Menurutnya keterlambatan tersebut dipicu oleh sejumlah masalah peninggalan pemerintahan sebelumnya, seperti persoalan SOTK dan terlambatnya pembahasan APBD, sehingga menjadi beban bagi pemerintahan Bupati Hendi. Namun pihaknya terus melakukan percepatan bersama DPRD agar RPJMD bisa segera rampung. Itu saya ditahuan lagi bahwa RPJMD mulai harusnya teknokratik dulu-dulu yang kerja kan, yang kerja kami double kerjakan bersama-sama karena waktunya terlambat di awal. Apa duluan RPJMD atau APBD dulu yang dikerjakan? Karena kami tidak punya APBD. Ya kan Pak, harusnya kerjaan RPJMD kan ini kerja APBD, karena APBD tidak punya 2021. Pak setelah ini kan pembahasan Pak ya, kira-kira ada percepatan? Wajib dong, makanya ini kami minta tolong teman-teman semua bersinergi, tapi tidak boleh melanggar aturan. Diharapkan, RPJMD yang memprioritaskan penanganan COVID dan sektor pertanian itu bisa segera direalisasikan demi masyarakat Jembar. Dari Jembar, Tim Liputan Jembar 1 TV melaporkan.